Monster berbahayaku sudah dikalahkan oleh Fear Tapi Serigala Kosmos tidak akan gagal Mona, pejuang berikutnya ini dibuat dengan kekuatan bintang Serigala Kosmos Fear tidak akan bisa mengalahkannya Iya halo, kau jenius bos, super duper jenius Dimana timbaktun Mona, kenapa dia belum kembali juga Begitu banyak buku, sekarang dimana buku yang bos butuhkan ya, dimana Timbaktun, cepat ambil bukunya Iya bos, aku ada di perpustakaan, tapi dimana buku itu, bos aku tidak tahu Dengarkan aku, judul bukunya Kekuatan Kosmos Luar Angkasa Kekuatan Kosmos Luar Angkasa, aku menemukannya bos, aku akan segera datang Julpul, kau selalu membuat masalah, kali ini aku tidak akan mengampunimu Lepaskan, lepaskan bukuku Lepaskan, 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 lepaskan Timbaktun, cepat kau bawa buku itu Kita mendapatkan setengah bukunya, tapi buku apa ini, coba lihat Kekuatan Kosmos Luar Angkasa Ini buku yang sangat tua Tentang kekuatan luar angkasa kakek akan jelaskan Lihat Semua bintang di angkasa membentuk suatu gambar Dan berbagai gambar ini memiliki kekuatan berbeda Jadi Mad Max mencoba menggunakan kekuatan gambar itu untuk kejahatan ya? Ya mungkin begitu Tapi apa yang akan Mad Max lakukan dengan buku itu? Sekarang rencanaku akan berhasil Dan serigala ini yang akan membantuku Kau jenius bos Super duper jenius Aku akan menggunakan kekuatan serigala ini Mona Bos gunakan kekuatan serigala itu bos Dan aku akan menggunakan robot serigala ini sekarang Apa yang terjadi? Sekarang bagaimana aku bisa mengendalikan tim baktun serigala itu Tapi tidak apa-apa Mona Dia tetap akan menguntungkan diriku Ayah Itu serigala Hari ini serigala raksasa muncul dan menghancurkan kota Dan tidak ada yang tahu dari mana asal serigala itu Fir sepertinya Mad Max berusaha menghancurkan kota ini lagi Baiklah aku akan pergi Ya Fir pergilah Tolong Terima kasih telah menonton! Julbul apakah kau baik-baik saja? Iya Fir Fir Lihat serigala itu mengejar Imli Imli Fir Tolong aku Terima kasih telah menonton! Fir! 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 Aku baik-baik saja! Fir! Lihat! Aku membuat senjata baru Pelurunya berisi kekuatan matahari Dengar senjata ini Kau harus menembak Kepala robot serigala itu Fir Ya aku mengerti kakek Ya aku mengerti kakek Fir! Bidik kepalanya! Kakek biar dia menjadi semakin besar agar kepalanya bisa dibidik dengan lebih mudah Ini peluru terakhir Peluru terakhir Bua Ah Tidak Tidak Bos apa yang terjadi aku harus lari sekarang Fir kau memang hebat dan buku itu sangat hebat tidak-tidak kalian semualah yang hebat Bos, bos semua pejuangmu sudah di kalahkan bos dan Fir selalu menang Sebaiknya hentikan pertarungan ini aku tidak kuat lagi bos, sudahlah Kendalikan, kendalikan kemarahanmu Tim Baktun Fir tidak bisa di kalahkan dengan kemarahan Kita harus berpikir dengan tenang Tim Baktun, apa pendapatmu? Aku bisa mengalahkan Fir atau tidak? Miaw Kau jenius bos, super duper jenius Kau pasti bisa mengalahkan Fir bos Dia benar bos, dia benar Tapi kapan itu akan terjadi? Eh bos, kau sudah tua sekarang Jangan sampai kau mengalahkan dirimu sendiri sebelum mengalahkan Fir Iya kan? Sudahlah, nentikan semuanya bos Aku marah, sangat-sangat marah Kau berani menghina aku Tim Baktun Tapi sekarang kau tidak akan berani menghina aku lagi Ini adalah robot baruku Perkenalkan, Dark Magnus Hari ini akan ada malam yang gelap Yang akan mendatangi Fursat Guns Hari ini, robotku Dark Magnus Kau akan menyebarkan kegelapan di Fursat Guns Dalam kegelapan itu, Fir akan aku kalahkan Dia akan lenyap Dark Magnus Bos bilang kau akan menyebarkan kegelapan di Fursat Guns Lalu, apa kau bisa memberikan contohnya? Berhenti Berhenti Semua mesinku akan rusak Tim Baktun Cepat Gunakan akalmu itu Bintang-bintang di langit Sangat indah malam ini ya Iya Imli Seakan ada jutaan bohlam yang menyala dan menerangi kita Fir Si siapa itu? Dia terbang, tertawa dan menyebarkan kegelapan Dan Fir, apa listrik rumahmu menyala? Tidak, Bibi Baru saja listriknya padam Kalian tunggu di sini ya Aku akan periksa dulu Baju sayap! Anak-anak, listrik padam Ambil ini Eh, di mana Fir? Dia akan memeriksa kenapa listriknya padam, Kak Anak robot Kenapa semuanya menjadi gelap seperti ini? Anak robot Tolong bantu kami Aku akan menyelidikinya Semuanya nyalakan lampu kendaraan kalian Atau semuanya akan gelap Performing Kau datang untuk membantu warga kota ini Tapi sekarang hahahahhaażh Felipe Kakek, seluruh kota ini gelap-gelita. Aku tidak mengerti bagaimana ini bisa terjadi. Pertama, kita harus menerangi kota ini. Atau akan terjadi kerusuhan di mana-mana, Fir. Kakek, ada bayangan gelap yang lewat, lalu semuanya menjadi gelap. Ayo, kita lihat CCTV di laboratorium kakek dan segera mencarinya. Iya, ayo. CCTV kita pasti merekamnya. Kakek, itu dia. Itu pasti robotnya Mad Max yang menghisap semua listrik kota, Gek. Kenapa Fir belum keluar juga? Kenapa dia tidak muncul? Heldak Beklos, tunggu dia di sana. Aku sedang menunggunya, Bos. Kakek, sepertinya sekarang aku harus melawan robot itu. Fir, ayo ikut aku. Aku akan memberimu baju petir agar kau bisa melawan robot itu dalam kegelapan. Dan dia tidak akan bisa menyerap kekuatanku. Baju petir. Baju petir diaktifkan. Sepertinya kau sedang menungguku. Hei anak robot, ayo kalahkan dia. Jangan ambuni dia. Ayo anak robot. Fir, cepat pergi dari sana. Robot itu menghisap tenagamu. Kenapa aku harus pergi, Gek? Siapa yang akan melawan dia nanti? Kita butuh waktu, nak. Kita harus mencari kelemahannya. Buat robot itu mengejarmu dan temukan kelemahannya. Baiklah, Kakek. Yeay! Yeay! Wah, aku rasa robot ini tidak suka air. Kakek! Ya, Fir, bagaimana? Kakek, robot itu tidak suka air. Tubuhnya juga tersetrum. Imli, aku punya ide. Ya, katakan, Fir. Beritahu warga Fursat Guns untuk berdiri di balkon mereka dengan selang air. Dan kau harus ingat, setelah aku tiba nanti, suruh mereka menyiram robot itu. Baiklah, Fir. Selamat tinggal, anak robot. Kau akan kalah olehku. Ayo, 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 ayo. Kau bisa. Fir, kami sudah siap. Aku tidak bisa lari. Dia menghisap kekuatanku. Astaga. Kakek, tenaga baju petirnya akan habis. Robot ini lebih kuat dari yang kita juga. Fir, kau pasti bisa. Kau pasti bisa, Fir. Kau pasti akan berhasil. Wow. Fir, apakah kau pikir kau sudah menang dariku? Tapi tidak. Sebelum aku mengalahkanmu, pertarungan ini tidak akan berakhir, Fir. Robot petirku pasti akan bisa mengalahkanmu. Dia adalah robot petir. Dia akan terbang ke langit. Dan dia akan menyebarkan bebuk es di awan untuk membekukannya. Dan hujan tidak akan lagi turun di Fursat Guns. Aku akan kacaukan Fursat Guns. Kau jenius, bos. Super duper jenius. Rakyat Fursat Guns pasti akan kehabisan air. Dan kita akan pergi ke sana dengan tangki air kita. Dan menjual air dengan harga tinggi. Kita akan jadi jutawan. Kenapa kau selalu saja punya ide yang bunuh timbaktun? Aku tidak ingin menjual air saat awan-awan itu membeku. Fir akan pergi untuk memperbaikinya. Dan siapa yang akan dia temui di sana? Katakan. Katakan. Dia akan menemukanmu, bos. Dan kau akan menangkapnya dan membawanya kemari. Tapi, bos. Dia pasti akan bisa mengalahkanmu. Aku marah. Sangat-sangat marah. Bukan aku. Tapi robot petir. Robot petir akan mengalahkannya. Dan membawa Fir ke sini. Lalu, aku akan mempelajari sistem Fir. Dan membuat robotku sendiri timbaktun. Iya. Kau jenius, bos. Super duper jenius. Iya, benar, bos. Kakek, sudah berhari-hari awan tidak bergerak. Dan hujan juga tidak turun. Dan awan tidak pernah bergerak sama sekali. Setiap hari, suhu semakin panas. Kakek, kalau ini terus terjadi, panen kota kita pasti akan gagal. Dan kita akan kekurangan makanan. Baiklah, Kakek. Aku pergi dulu. Fir, aku sudah memeriksanya. Rupanya awan-awan itu dibekukan dengan formula khusus. Aku akan memberimu silinder berisi penangkalnya. Kau harus terbang ke angkasa. Lalu kau sebarkan di atas awan-awan. Setelah itu, awan-awan akan kembali normal. Tapi siapa yang membekukan awan-awan itu? Dan kenapa, Kakek? Aku tidak tahu. Mungkin ada yang ingin menghentikan awan untuk menciptakan kekurangan makanan. Kakek, tolong berikan silinder bubuknya. Aku akan menyiramnya di awan-awan. Aku akan ikut. Aku tidak pernah pergi ke awan. Aku juga. Kita akan membawa banyak kuartal dan membakar dia di awan nanti. Baiklah, Fir. Oh iya, aku lupa mengatakan sesuatu. Jangan sampai silinder ini jatuh ke tanah. Karena itu bisa menyebabkan nedakan yang menghancurkan fursat Gans. Baiklah, Kakek. Aku akan pastikan silinder ini tidak akan jatuh ke tanah. Dah, Kakek. Baiklah, kalian bisa piknik di sini. Sementara aku akan menyemprot awan-awan lainnya. Baju robot diaktifkan. Oh iya. Oh. Wah, dia menghilang kemana? Hahaha, selamat tinggal, Fir. Kita tidak akan bertemu lagi, hahaha. Tidak! Jangan sampai silinder ini jatuh ke tanah, karena itu bisa menyebabkan ledakan yang menghancurkan suksat Gans. Hah, itu anak robot. Tapi siapa lawannya? Tidak! Tidak! Hari hujan! Kalian saja yang menari, dan aku akan makan wortel saja. Hahaha, ini adalah hari terakhir pertarunganku timbaktun. Semua robotku gagal. Sekarang aku harus melakukan sesuatu. Fir, aku pasti bisa mengalahkanmu! Selesai! Hahaha, selesai! Eksperimen baruku, selesai! Hahaha, sekarang aku pasti bisa menyikirkan Fir dan juga fursatkan timbaktun. Hahaha, tapi bos, mengapa aku tidak bisa melihat eksperimenmu, bos? Apa yang kau lakukan, bos? Kau ingin lihat apa yang aku lakukan timbaktun? Yah, ini adalah chip. Tidak terlihat. Sekarang, lihatlah kemampuannya. Akan aku aktifkan. Bos, pesawat tidak terlihat itu bisa menghancurkan seluruh kota nanti. Ada apa ini? Bola berduri! Dari mana asalnya? Oh, lihatlah. Ada yang mengendalikannya dari langit. Dan dia memang menyerang kita. Tolong! Tolong! Bola itu menculik Banti. Kakek, aku harus membantunya. Tolong! Baju robot! Baju robot diaktifkan. Tolong! 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 Kakek, bola itu menghilang lagi di langit. Sepertinya Mad Max menggunakan kekuatan tidak terlihat. Benda berat apa yang menabrakku? Dan kenapa aku tidak bisa melihatnya? Kacamata sinar X. Aneh. Aku masih tidak bisa melihat apapun. Haaah! Kakek! Apa ini? Ini pesawat! Lepaskan! Hah? Fir! Kau sudah terjebak! Kau tidak bisa melarikan diri! Kau bisa melakukan apapun! Tapi gas racunku bisa mengalahkan robot manapun! Termasuk dirimu, Fir! Dan sebentar lagi, kau akan hancur! Hancur olehku, Fir! Wow, wow! Wow! Bos, bos! Fir menghancurkan pesawat itu, bos! Fir memang sudah menghancurkan pesawat itu! Tapi apa kau tahu, Tim Baktun? Dia juga sudah hancur! Kakek, Mad Max membuat pesawat tidak terlihat! Dia menangkapku lalu mengambil semua kekuatanku! Jangan khawatir, Fir! Kau bisa menggunakan baju darurat ini! Bos, sekarang bagaimana? Kacamata Sinar X! Fir, kau tidak bisa mengalahkanku! Tidak ada yang bisa mengalahkan diriku. Bagaimana Fir bisa melihatku? Hujan ini sudah merusak rencanaku. Tidak ada yang bisa mengalahkan diriku. Bona, bos akan kalah. Kita harus melakukan sesuatu. Tidak! Cipku! Tidak! Tidak! Lagi-lagi Fir! Fir! Aku pasti kembali. Aku belum menyerah padamu, Fir! Bagus, Fir. Kakek memang tidak salah menciptakan dirimu.